Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walama ba'ad Ayat berikutnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Maraja al-Bahrayni al-Taqiyan Maraja Ibn Kathir Firman Allah menukil dari Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala nuhuma Menafsirkan maraja Dengan ma'ana arsala Maraja al-Bahrayni ay arsalahuma Allah mengirim Lautan dan sungai Laut dan sungai Al-Bahrayni Ini mushamnah Dua Mufratnya al-Bahrayni Dua Bahrayni yang dimaksud disini adalah Salah satunya laut Yang airnya asin Malih Dan Bahri yang lainnya adalah sungai Yang Airnya Tawa Allah subhanahu wa ta'ala Mengirim Laut Dan sungai Yaltaqiyam Keduanya Bertemu Di Suatu tempat Ya Yaitu Di muara Sungai Di muara sungai Di sana lah Sungai Air sungai Tumpah Ke laut Bertemu dengan laut Air laut Sebagaimana kita ketahui Secara Geografis Sungai-sungai itu Ada Hulunya Dan ada muaranya Hulunya di gunung Dan Muaranya di Laut Yaltaqiyam Keduanya Bertemu Di Muara Sungai Tersebut Ya bersama dengan itu Air sungai Hanya tertahan Di Disitu Saja Ya Bertemu Disitu Air laut Juga tertahan Disitu Bertemu dengan Air Sungai Di muara sungai Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Mengirim Air sungai Ke tempat itu Kemuara Begitu Pula air laut Sehingga Berjumpa Bertemu Terjadi Pertemuan Disitu Terjadi Pertemuan Di Di tempat itu Sehingga Bercampur Ya Sehingga Bercampur Disitu Tetapi Ketika Sungai itu Mengalir Di Tempatnya Di jalurnya Ya Di alurnya Bersendirian Begitu Pula laut Air laut Berada di tempatnya Sendiri Masing-masing Ada Wilayahnya Di sana Wilayah Sungai Ya Banyak sungai Di tengah-tengah Daratan Di sana Banyak Lautan Ya Samudera Yang luas Masing-masing Ada Wilayahnya Laut Ada Ujungnya Yang disebut dengan Pantai Ya Ada Pantai Air laut Hanya Hanya sampai Di pantai Itu Dan tidak Tumpah Kedaratan Untuk kemudian Bercampur Dengan Berbaur Dengan Air sungai Ya Padahal Secara geografis Kita mengetahui Bahwa Bumi itu kan Bulat Burawiyah Bulatnya Bulat lonjong Supaya kita lewati Tetapi kenapa Dengan Bentuknya yang bulat itu Secara geografis Kenapa Air yang ada di lautan itu Kok tidak Tumpah Kesana kemari Di daratan Antum Coba Bayangkan Jika kita mengambil Globe 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 itu kan mirip bola Ya Coba dibuat agak lonjong sedikit Misalkan Karena Bumi itu Kuruyahnya Bulatnya Agak-agak lonjong Nah Nanti gambarnya Seperti Globe Itu Antum Coba Tumpahkan Air Di atas Antum Coba Tumpahkan Air Di atas Globe Itu Yang Itu Perempamaan Bola Ya Dunia Bumi Coba Antum Tumpahkan Air Air Akan Kesana Kemari Nah Akan Kesana Kemari Tumpah Tumpah Seluruh Permukaan Globe Nah Realitasnya Ya Air Yang ada Di Laut Laut Samudera Samudera Itu kok Tidak Tumpah Kesana Kemari Memenuhi Permukaan Daratan Tidak Membanjir Daratan Dalam Kondisi Normal Ya Ya Lain-lain Kalau datang Tsunami Itu kan Bencana Dalam Kondisi Normal Biasa Ya Kenapa Nah Itulah Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengatakan Pada Ayat Berikutnya Bainahuma Barzakullayabhiyan Bainahuma Barzakullayabhiyan Bainahuma Antara Keduanya Antara Laut Dan Sungai Ya Dengan Tinjauan Masing-masing Di Wilayahnya Masing-masing Di wilayahnya Sendiri-sendiri Ya Disana Sungai 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 Disana Lautan Lautan Tidak Bercampur Ya Dan Saling Merusak Antara Satu Dengan Yang Lainnya Seperti Gambarkan Tadi Karena Tabiat Akhirnya Kan Beda Sungai Tawar Ya Sungai Tawar Sedangkan Laut Asin Kondisi Ya Hawa Di Laut Beda Dengan Airnya Asin Itu Cocok Untuk Berbagai Ragam Hewan Laut Berbagai Ragam Ikan Dan Macam-macam Seperti kita Ketahui Disana Sementara Di sungai Tidak Seperti itu Jika ada Ikan-Ikan Tawar Lezatnya Pun Beda Dengan Di Laut Sangat Terbatas Sedikit Dan Kelezatannya Pun Jauh Kalah Dibanding Hasil Laut Masih-Masih Terjaga Dengan Hajizun Seperti kata Nukathir Yaitu Pembatas Dari Bumi Agar Yang ini Tidak Mengganggu Yang lain Air sungai Tidak Tumpah Ke Laut Sehingga Air Tawarnya Itu Mencampuri Air Asinnya Air laut Sehingga Merusak Keasinannya Dan Hawanya Begitu Kerasa Baliknya Wahada Ada Air laut Tidak Tumpah Kedaratan Bercampur Dengan Air sungai Sehingga Air sungai Air sungai Yang Air sungai Yang Tawar Itu Menjadi rusak Menjadi asin Semuanya Tidak Layab Giyan Layab Giyan Tidak Salah Satunya Tidak Mengganggu Yang lainnya Layab Bagian Keduanya Tidak Salim Mengganggu Air laut Tidak Tumpah Ke sungai Mengganggunya Begitu Pula Hari sungai Tidak Tumpah Bercampur Dan air laut Mengganggunya Karena Ada Pembatas Daratan Ada Pembatas Berupa Daratan Daratan Yang Melisahkan Ya Kata Buna Kathir Wahua Al-Hajiz Minal Ard Yaitupun Batas Dari Daratan Agar Yang ini Tidak Mengganggu Yang lain Yang ini Tidak Mengganggu Yang lain Yang akan Yang akan berakibat Dengan sebab itu Jika Bercampur Ya Salim Mengganggu Maka Masing-masing Dari keduanya Akan Merusak Hakikat Yang lainnya Dan akan Menghilangkan Sifat Tabiat Masing-masing Yang itu Tabiatnya itu Ada tujuan Khusus Dengan itu Seperti digambarkan Tadi Sungai Dengan air Tawarnya Dengan berbagai Manfaatnya Untuk diminum Ternak-ternak Untuk mengairi Persawahan Perkebunan Untuk mencuci Bahkan Jika memang Air sungai itu Jernih Dan terjaga Kelestariannya Tidak Ya Tidak terkotori Ya Maka Itu juga Bisa untuk Diminum Dipakai untuk Memasak Sedangkan Air laut Tidak bisa Untuk itu Karena asin Tetapi Cocok untuk Berkembang Biaknya Berbagai Ragam Hewan-hewan Laut Berbagai Ragam Ikan-ikan Ya Dan yang lainnya Di sana Nah Masih-masih ada Kekhususannya Dan tujuan Dibuat demikian Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika Ya berhian Jika Saling Mengganggu Ini Tumpah Ke sana Ya Tumpah Air laut Tumpah Ke sungai Sungai Tumpah Ke laut Kemudian Saling Mengganggu Saling Merusak Akhirnya Jadi Kacau Nah Dan tidak bisa Dimanfaatkan Sebab Mana yang Diinginkan Maslahat Kehidupan Maslahat Kehidupan Di muka Bumi Akan terganggu Nah Ini ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Seperti itu Nah Maka Terhadap Ni'mat Ni'mat Yang mana Dari Ni'mat Ni'mat Rab Kalian Berdua Wahai Bang Sajin Dan Manusia Kalian Mendustakannya Kemudian Allah Menyebutkan Ni'mat Berikutnya Ya khruju Minhumal Lu'lu'ual Marjan Ya khruju Keluar Minhumal Ada Ya Minhumal Dari Keduanya Keluar Dari Lautan Keluar Dari Sungai Lu'lu' Yang ini Menghasilkan Lu'lu' Mutiara Batu Mutiara Yang Indah Wal Marjan Dan Batu Merjan Batu Merjan Yang Indah Itu dijadikan Sebagai Perhiasan Yang Menyenangkan Ini Sesuai Dengan Zohir Ayat Sesuai Dengan Lahiriya Yang Tampak Dari Lafab Ayat Minhumal Minhumal Dari Keduanya Berarti Lu'lu' Dan Marjan Itu Ya Bisa Didapatkan Dan Dikeluarkan Dari Laut Dan juga Bisa Dari Sungai Hanya Saja Lu'lu' Dan Marjan Yang Dihasilkan Dari Laut Kualitasnya Kualitasnya Lebih Bagus Dibandingkan Yang Dikeluarkan Dari Sungai Ini Salah Satu Tafsir Sesuai Dengan Zohir Ayat Sesuai Dengan Lahiri Ayat Makna Yang Tanpa Dari Ayat Minhumal Dari Kedua Dan Ini Yang Didukung Oleh Ibn Al-Faymin Rahimahullah Dalam Tafsir Tafsir Yang Lain Yang Berbeda Dengan Lahiri Al-Fat tersebut Iaitu Ada yang Menafsirkan Keluar dari Salah satunya Luk-luk Dan Merjan Karena Pendapat ini Berdasar Dengan Pemahaman Bahwa Mutiara itu Hanya Didapatkan Di laut Tidak Didapatkan Di Sungai Katanya Mutiara itu Hanya Dihasilkan oleh Air yang Asin Adapun Air yang Tawar Tidak Oleh karena Itu Dita'willah Ya Dengan Makna Dari Salah Satunya Padahal Lafadnya Minhumah Dari Keduanya Dita'wil Maksudnya Adalah Salah Satunya Seperti halnya Ketika Dikatakan Al-Umaron Al-Umaron Dua Umar Itu Maksudnya Abu Bakr Dan Umar Al-Qomaron Al-Qomaron Jadi Mutanna Ya Al-Umaron Itu Maksudnya Abu Bakr Dan Umar Al-Qomaron Dua Komar Maksudnya Al-Qom Asyans Wal-Qomar Matahari Dan Bulan Mbabit Tahlid Yaitu Mendominankan Ya Penamaan Salah satunya Dijadikan Ya Mokili yang lain Begitu pula Minhumah Disini Wai Itu pendapat Yang Lain Dalam Menafsirkan Ayat ini Namun Ibn Ufaymin Mendukung Yang Pertama Sesuai Dengan Bahir Sesuai Dengan Lahiri Ayat Antun Pernah Mendengar Mutiara Dikeluarkan Juga Dari Sungai Ada Yang Pernah Mendengar Dapat Informasi Mutiara Juga Bisa Ditemukan Di Sungai Mutiara Sungai Bukan Dari Laut Pernah Hah Ada yang Pernah Mendengar Tidak Pernah Nah Anda Sepertinya Pernah Mendengar Tentang Itu Dan Memang Informasi Itu Mengabarkan Bahwa Memang Mutiara Yang Di Laut Lebih Indah Lebih Bagus Lebih Berkualitas Nah Sesuai Dengan Tafsir Yang Dipilih Seperti Itu Ya Memang Dari Keduanya Dua-duanya Menghasilkan Itu Tetapi Mutiara Dari Laut Lebih Berkualitas Kemudian Merjan 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 ini Apa Lu-lu-lu Mutiara Kan Ma'ruh Ya Nah Merjan 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 ini Apa Satu Merjan Ibnu Kafir Dalam Tafsirnya Menyebutkan Beberapa Pendapat Ada yang Menyebutkan Merjan Itu Adalah Mutiara Mutiara Yang Kecil Ada Pendapat Merjan Itu Mutiara Yang Ukurannya Kecil Ada Juga Pendapat Yang Mengatakan Merjan Itu Kibaru Wajahi Itu Sebaliknya Merjan Itu Adalah Mutiara Yang Besar Dan Mutiara Yang Bagus Mutiara Yang Bagus Kualitasnya Disebut Merjan Pendapat Yang Ketiga Mengatakan Dia Batu Permata Yang Berwarna Merah Berwarna Merah Dan Ini Yang Disebutkan Ibn Ufaymin Ibn Ufaymin Menyebutkan Bahwa Merjan 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 Adalah Mutiara Yang Warnanya Merah Dan Indah Bentuknya Strukturnya Indah Ya Ahmar Jamil Merah Indah Jamil Shakl Warnanya Merah Dan Struktur Bentuknya Indah Nah Itu yang Dipilih Ibn Ufaymin Baik Baik Kesimpulannya Membiarkan Ya Ayat Sesuai Dengan Lahiriahnya Yakhrujum Minhumal Lu' Lu' Merjan Ini Lebih Lebih Baik Lebih Tepat Mengertikan Sesuai Dengan Wahidnya Jadi Lu' Lu' Dan Merjan Itu keluar dari Keduanya Dari Laut Dan dari Sungai Meskipun Lu' Merjan Dari Laut Memiliki Keistimewaan Kelebihan Dalam hal Kata Nabi Rahimahullah Imtaza Al-Malih Di anna Aktar Wa atyab Ya Mutiara Lu' Merjan Yang Dari air Asin Lebih Istimewa Dalam hal Lebih Banyak Jumlahnya Dan Lebih Berkualitas Lebih Bagus Wallahu A'lam Sama Sebelumnya Ditutup oleh Allah SWT Dikuti Dengan Fabi Ayy Ala I Rabbikuma Tukad Diban Naam Barakallahu Fikm Tafad Dabu Jazakum Allah Subhanallah Subhanallah Diban Tukad Dibah Dibah Dibah